Di pemirsa rata-rata penyebab kebakaran pemukiman warga di perubahan Tanjabara, khusus di Kota Kuala Tunggal akibat konsulating listrik. Berkait hal tersebut, masyarakat diminta untuk cek instalasi listrik rumah secara berkala, guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Di tahun 2023, penyebab kebakaran pemukiman warga didominasi akibat konsulating listrik. Kabir Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Wan-Wan Irawan mengatakan, meski dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Capung Barat, kasus kebakaran cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun upaya masyarakat untuk melakukan antisipasi kebakaran harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peremajaan kabel instalasi listrik. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, terutama ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dan pastikan semua colokan listrik dicabut dan kompor dipastikan telah mati. Kami himau karena awal dari kebakaran itu seringkali konsulating, untuk tetap kepada masyarakat untuk bisa memperbaharui lagi instalasi kelistrikannya, di mana sudah banyak instalasi-instalasi yang sudah masa waktunya harus diganti. Dan di mana lagi di Tunggal ini kebanyakan rumah itu dari kayu. Kayu yang sudah lapuk, yang mudah sekali dipicu oleh konsulating itu. Lebih lanjut, Wanwan menambahkan kebakaran tidak dapat diprediksi dan kapanpun dapat terjadi. Namun pihak Damkal selalu standby jika terjadi kebakaran di dalam kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.